Perjalanan Sri Kandi Indonesia atau tim Uber Putri Indonesia masih belum beruntung dalam mengejar gelar juara Piala Uber 2024. Di partai final, Sri Kandi Indonesia harus mengakui keunggulan Cina dengan skor telak 3-0. Hasil tersebut membuat Indonesia harus puas berada di peringkat kedua atau runner-up Piala Uber 2024. Pertandingan Piala Uber 2024 kali ini dimainkan di Hitex Jones Sports Center Gymnasium Chengdu, Cina. Sejatinya, momen ini terasa spesial bagi Sri Kandi Indonesia yang akhirnya bisa berlaga lagi di partai final Piala Uber 2024. Sebab terakhir kali tim Uber Indonesia melaju ke partai final adalah 16 tahun lalu atau tahun 2008 silam. Pasukan Sri Kandi Indonesia masih belum bisa mengimbangi perlawanan tuan rumah Cina. Cina dalam partai final kali ini memang menurunkan skuad yang superior bila dibanding Indonesia. Di laga pertama, Gregoria Marista Tanjung dipermalukan dua game langsung oleh Chen Yufei dengan skor 217-2116. Chen Yufei yang punya ranking kedua dunia ini mengalahkan Gregoria Marista Tanjung. Sementara ganda putri Indonesia Siti Padila Rika Sugiyarto harus mengakui keunggulan ganda putri nomor satu dunia. Chen King Chen Jiayifan tampil meyakinkan mengalahkan Tifadiyah dan Rika Sugiyarto dengan skor meyakinkan 2111-218. Di partai terakhir atau penentuan, Esther Nurumi Triwardoyo sempat memberikan harapan bagi Sri Kandi Indonesia. Di game pertama, Esther memberikan perlawanan dengan menyegel kemenangan dengan skor 2110. Sayangnya, He Bingjau berhasil comeback dan memenangkan game kedua dan ketiga dengan skor 2115-2117 dalam total 68 menit. Atas hasil tersebut, Sri Kandi Indonesia harus pulang tanpa membawa gelar juara Piala Uber 2024 ke tanah air. Meski gagal meraih gelar juara Piala Uber, momen lolos ke final turut membuat seorang atlet tunggal putri, Komang Ayu Cahyad Dewi Bangga. Momen ini sangat spesial karena menjadi titik balik kebangkitan bulu tangkis putri Indonesia. Sebab sebelumnya sangat sulit bagi tim Uber Indonesia bersaing dalam ajang Piala Uber 2024. Terakhir kali Indonesia bisa lolos ke final pada tahun 2008 silam. Kata Komang Ayu, saya sangat bangga bisa masuk ke final bersama tim ini. Bertahun-tahun kita menunggu bahkan untuk sekedar masuk semi-final. Sekarang kita dikasih kesempatan untuk masuk final. Ujar Komang.